Halo, nama aku Norberta Iktisian Siti, biasa dipanggil Erta. Umur aku ya 23 tahun, asalnya dari Samarinda. Aku udah sekitar 1,5 tahun lah di Bandung. Di sini aku kerja di PT Keretapi Indonesia Tersero. Sebelum ke kantor, ya bangun tidur gitu biasanya ya normal lah, mandi, terus nyiapin sarapan sih tentunya. Biasanya aku berangkat ke kantor jam 8.15, perjalanan itu sekitar 10 menit, jadi nyampe kantor sekitar jam 8.15. Oh iya, kalau ke kantor ada 2 barang yang harus aku bawa, itu botol minum sama tempat makan. Kenapa aku harus bawa botol minum sama tempat makan sendiri? Pertama, buat ngurangin pembelian minuman dan makanan plastik tentunya. Terus yang kedua, gimana pun kita kayak lebih percaya kan sama tempat makan dan botol minum yang kita cuci sendiri, kita cuci sendiri, kayak kalau di tempat makan di tempat luar itu, gimana pun pasti lebih kurang higienis lah. Di PT Kereta Api Indonesia Tersero, aku bekerja sebagai staff atau pelaksana di Unit Office Building and Mechanical Electrical. Tugasnya lebih ke memantau sih, memantau pekerjaan di lapangan itu sesuai nggak sama perencanaan kita. Sama kadang, ya ngedesain lah pake AutoCAD gitu, misalnya ada rencana renovasi gedung apa, kita desain, pengennya direnovnya kayak gimana, terus menghitung RAB-nya tentunya, rencana RAB-nya. Di sela-sela waktu, biasanya, ngapain ya, baca sih. Ya, nggak yang berat-berat, paling novel, komik gitu-gitu. Terus sambil baca, biasanya kopi, ya bener, ya nggak terlalu suka kopi, tapi baca sambil ngopi itu adalah hal paling enak gedungnya deh kayaknya. Terus, suka ke art space gitu juga, kadang-kadang ngeliat lukisan lah, kartung, atau nggak, kadang nonton kayak teatrical, drama musikal, gitu-gitu sih. Suka kemana kalau jalan-jalan? Pantai sih, parah. The best. Kenapa ya pantai? Karena pertama suka daerah tropis, nggak sih. Pokoknya suka, lebih suka pantai sih daripada gunung. Karena kalau gunung kan dingin. Nah, aku tuh orangnya nggak terlalu tahan dingin. Sebenernya pengen banget bisa diving, tapi lagi ngumpulin modal buat ikut belajar diving. Jadi sejauh ini masih snorkeling. Selain snorkeling ya, apa yang biasa kulakuin di pantai? Beach clean up. Kenapa sih kita harus beach clean up? Karena menurut aku, kalau kita emang seneng main ke alam, ya pokoknya siapapun ya, manusia dan alam tuh gimana pun terkait lah sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi, menurutku penting banget gimana kita tuh bisa menikmati alam, tapi gimana juga kita harus bisa tetap menjaga alam itu gitu. Karena aku nggak suka banget ya sama berita akhir-akhirnya kayak, misalnya di satu tempat nih hits, terus semua orang rame-rame ke tempat situ. Tapi setelah itu jadinya malah jadi tempat kotor yang kayak gitu-gitu loh. Jadi, gimana komitmen kita sih, kalau emang suka main ke alam, yaudah ayo dong rame-rame bareng-bareng, kita tuh cintai alam gitu. Nah, kalau di pantai sendiri, biasa aku ngelakuinnya tuh dengan cara beach clean up. Jadi aku udah bawa, ada namanya tas nobi gitu, ya sambil kita main, misalnya pindah dari satu spot ke spot lain, terus nemuin plastik, ya biasa diangkutin gitu. Kita buang ntar ke tempat yang emang udah seharusnya, yaitu tempat sampah, atau kita bawa lagi ke daratan. Karena biasanya kalau dibuang ke tempat sampah yang di pantainya sendiri tuh bakal tetep kececar di deket-deket situ doang sih. Ya karena menurut aku penting aja gitu, kalau nggak kita yang peduli, siapa lagi gitu. Jadi, kepedulian itu harus kita tanamkan dari diri kita sendiri dulu, dan gimana cara kita ngebawanya ke lingkungan. Pasti ntar di sekitar kita bakal ngerasain juga kok dampak positifnya, atau malah lebih bagus lagi kalau mereka bisa sampai ikutan peduli juga sama lingkungan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax